Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, Tuan-tuan dan Puan yang amat dihormati semua Mungkin ada di kalangan kita hari ini Yang mendengar berkaitan dengan 3 adun dari Perikatan Nasional Ataupun beberapa adun dari Perikatan Nasional Yang berisiko untuk hilang kuasa Hilang jawatan sebagai adun ataupun kemenangan ditarik Yaitu beberapa adun di Selangor Nah akhirnya Menteri Besar Selangor Telah membuat kenyataan yang cukup padu Yang pasti mengejutkan ramai Berkaitan dengan status 3 adun dari Selangor Adun dari Perikatan Nasional Yaitu di Taman Medan Sungai Kandis dan Dengkil Kita mendengar pada pilihan raya kecil Maafkan saya, pilihan raya negeri Baru-baru ini di 6 buah negeri Kita mendengar Petition akan difilkan Tetapi ini adalah keputusan terkini berkaitan dengan petition tersebut Dan ini pasti satu respon padu yang mengejutkan kepimpinan Perikatan Nasional Artikel daripada Sinar Harian Pakatan Harapan batal kemuka petition di 3 Dun Selangor Pakatan Harapan Selangor tidak meneruskan Petition terhadap keputusan pilihan raya negeri PRN di 3 Dewan Undangan Negeri Dun Yaitu yang pertama Di Taman Medan Yang kedua Sungai Kandis Dan yang ketiga Dengkil Pengurusi Pakatan Harapan Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata Beliau akan menyemak keputusan itu Dengan peguam PKR Parti Keadilan Rakyat Yang ditentukan Melalui Jabatan Pilihan Raya Pusat Parti Gombak setia sudah dihantar Yang lain Tiga Dun dalam penelitian Tetapi saya difahamkan Pihak guaman PKR Merasakan Kes-kes tersebut tidak mahu diteruskan Jadi itu Kita sudah serahkan kepada Jabatan Pilihan Raya Pusat JPRP Parti Nah mungkin ada yang bertanya Adakah kemenangan Salah satu adun dari Perikatan Nasional Calon dari Daripada Perikatan Nasional sebelum ini Yaitu Azmin Ali Ditarik Nah di dalam beberapa artikel yang saya lihat sebelum ini Tidak ada artikel Tidak ada keputusan Status apa-apa Tentang kemenangan Untuk calon PN Yaitu Azmin Ali Bermakna Kemenangan Azmin Ali masih dikekalkan Nah jadi kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional Kepada penyokong Azmin Ali Jangan risau Nah saya teruskan dalam pembacaan Ataupun di dalam artikel ini Mengatakan juga Pada pilihan Raya 6 Pada pilihan Raya Negeri lalu Hilman Idham dari Perikatan Nasional Memenangi Dun Gombak Setia Dengan memperoleh undi Sebanyak 30.299 undi Berbanding calon perikatan nasional BN Datuk Megat Zulkarnain Omar Din 30.241 undi Undi menerusi pertempungan Tiga penjuru Yang kita dapat lihat Tidak jauh beza diantara Kemenangan yang diperolehi oleh Calon dari Perikatan Nasional Yaitu Hilman Idham Berbanding Datuk Megat Zulkarnain Yang mendapat 30.241 undi Dan kalah dengan undi Yang diperoleh Sebanyak 30.299 undi Melalui calon PN Nah saudara-saudara di dalam artikel ini Pakatan Harapan Batal kemuka petition Di tiga dun selangor Bermakma Tiga dun selangor yang dimenangi oleh Perikatan Nasional Masih lagi Status menang Nah saudara-saudara apa komen anda Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tontonan Bapak-Bapak yang amat dihormati Nah hari ini kita akan Bercakap tentang Keputusan terkini Najib dibebaskan Sudah pasti ramai di luar sana Khususnya Penyokong-penyokong setia Bosku Ataupun Datuk Seri Najib Razak Sangat Sangat Berharapan besar Agar bekas Perdana Menteri Itu Najib Razak Dibebaskan dalam masa yang terdekat Kita tahu Datuk Seri Najib Razak hari ini Yang menjalani hukuman penjara Selama 12 tahun Nah apa yang berlaku Kepada Keluarga Najib hari ini Dan begitu juga Kita mendengar ada gerakan Yang dilakukan untuk Pembebasan Najib Nah hari ini Saudara-saudara yang terkini Ini pasti mengejutkan Ramai Terutamanya kepada Musuh-musuh Datuk Seri Najib Razak Nah mungkin Walaupun hari ini Kita tahu Datuk Seri Najib Razak Yang menjalani hukuman Di penjara Tetapi Masih ada musuhnya Di luar Nah saudara-saudara Satu artikel Dari Malaysia kini Yang bertajuk Anak Najib Mahu Sistem Kehakiman Di Rombak Lebih 400 Penyokong Najib Razak Berkumpul Di Kuala Lumpur Dalam Siri Jelajah Memperjuangkan Keadilan Buat bekas Perdana Menteri Yang kini menjalani Hukuman penjara Selama 12 tahun Nah Berkaitan dengan Lebih 400 Penyokong Najib Razak Saya teringat pula Dengan ada gerakan Sebelum ini Yaitu mengumpul Tanda tangan Untuk diserahkan Kepada mana-mana pihak Yang mungkin boleh Consider Ataupun mempertimbangkan Keputusan untuk Membebaskan Najib Rasanya Nah Terdapat juga Gerakan yang saya dengar Sebelum ini Mengumpul tanda tangan Daripada mahasiswa Adakah mereka setuju Untuk Najib Dibebaskan Ataupun tidak Nah Kita kembali Dalam artikel ini Jelajah pertama itu Dianjurkan bersama Akademi Wasatia Madani Dan Tim NR Di Kelab Sultan Sulaiman Kampung baru Kuala Lumpur Ia turut dihadiri Tiga anak Najib Yaitu Muhammad Nizar Muhammad Nazifuddin Serta Noriana Najwa Yang berkongsi Pentas dalam Program Bertema Demi Najib We Stand By You Kita dapat lihat Berapa hebatnya Kepimpinan Najib Razak Walaupun beliau hari ini Berada di penjara Namun Masih lagi ramai Di luar sana Yang mahu Najib Dibebaskan Walaupun ada yang kata Habislah Najib Kasihanlah Najib 12 tahun di penjara Tapi hakikatnya Di luar Masih lagi ramai Yang mahu Najib Dibebaskan Kita teruskan Dalam artikel ini Bercakap Kepada Malaysia Kini Wakil penganjur Muhammad Muklis Magribi Berkata Program Semalam Adalah usaha Memberi penjelasan Mengenai Kes-kes yang telah Dan sedang Dihadapi oleh Bekas Ahli Parlimen Pekan itu Semalam Dah masuk hari yang Ke-432 Najib Berada di penjara Kajang Jadi Tujuan Jelajah ini Adalah memberi Penerangan Kepada rakyat Kerana Banyak soalan Diajukan Di Meta Social Kabar Angin Kita Nak memberi Penjelasan Supaya orang ramai Faham Katanya Muklis Mendakwa Ada individu Tertentu Yang mengangkat Diri Sebagai ketua Penyokong Najib Namun Memberikan Mesej Yang salah Kononnya Bekas Perdana Menteri Itu Meminta Orang ramai Menyokong Perikatan Nasional Pula Nah Ini Pasti Satu Kesalah Pahaman Yang Besar So Kita Tahu Hari ini Barisan Nasional Dan Pakatan Harapan Adalah Satu Di Dalam Kerajaan Perpaduan Takkanlah BN Penyokong BN Akan Berahli Kepada BN Pula Setelah Najib Dipenjarakan Dalam Artikel Ini Selain Itu Dakwanya Ramai Lagi Orang Masih Tidak Faham Bagaimana Najib Dianyaya Dia Juga Menjelaskan Siri Jelajah Itu Tidak Berniat Memberi Tekanan Kepada Kerajaan Dan Akan Diteruskan Keseluruh Negara Apa Yang Menariknya Muklis Mendakwa Ada Individu Tertentu Yang Menangkat Diri Sebagai Ketua Penyokong Najib Namun Memberikan Message Yang Salah Kononnya Bekas Perdana Menteri Itu Meminta Orang Ramai Menyokong Perikatan Nasional Dalam Artikel Ini Daripada Malaysia Kini Anak Najib Mahu Sistem Kehakiman Di Rombak Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya